Oke teman-teman kembali lagi bersamaku di channel MiawObi Kali ini kita bakal langsung aja teman-teman ya Disini kita bakalan lanjutin tier list di part kedua kita teman-teman ya Disini kita bakalan langsung aja bahas Ini ya teman-teman kita bakal bahas tier list Mage Hero teman-teman Sesuai yang kalian voting Kalian lebih milih Mage duluan ya teman-teman ya Oke dari itu aku bakal langsung aja Aku bakal langsung aja bikin tier list ya teman-teman ya Nanti itu sebelum ke inti videonya Aku bakalan jelasin dulu Nanti setiap hero itu bakalan Ada yang nilainya SSR Ada SS, ada S, ada A sama strip teman-teman Buat setiap nilainya itu bakal ada nilainya ya Kali bisa lihat aja di sebelah kanan nanti ya oke Gitu aja kita bakal lanjutin lagi Dan ada yang nomor 14 itu apaan bang Yang nomor 14 itu ada Voidal, Get Options, sama Nightmare teman-teman ya Mungkin beberapa opsional yang bisa kalian ambil gitu teman-teman Oke disini kita bakalan langsung aja teman-teman ya Tanpa basa-basa lagi tanpa basa-basi lagi ya Teman-teman kita bakal langsung aja Masuk ke inti videonya aja Kita bakal langsung ke hero utama kita ya teman-teman Udah ada si IE kayaknya ya Oke ke hero Mage langsung aja teman-teman Buat di WB udah agak kurang sih Walaupun masih bisa survive juga Tapi kalau menurut aku damage-nya udah gak begitu tinggi banget Jadi itu aku kurangi nilainya SS aja Dimensional Boss, SSR Kalau main di PvP Attack masih SSR sih Masih bisa ada opsi ya teman-teman Selain kalian bosen memakai Bastet Kalian bisa pakai IE juga kok buat PvP ya Lalu buat PvP Defense SS juga Buat Arena SSR Buat berkas layar SSR Kalau main raid sama 2 raid Gimana ya SS aja sih Masih bisa kok teman-teman Main exam Vulcanus Semua hero bakal SSR sih teman-teman Karena no debat lah ya Karena kita butuh slot banget Terus ya nomor 10 ada Dimensional Champs SS aja Terus kalau Aote ya Aote itu aku bakal kasih dia nilai SS aja Air Nazis SS Boss Attack SSR sih Karena gak begitu butuh damage yang tinggi banget ya Kalau disitu teman-teman ya Dan Buat di Vowit Get options sama Nightmare Kalau menurut aku Masih bisa lah teman-teman Masih bisa banget dipakai Walaupun jarang Tapi aku bakal kasih dia nilai SS sih Oke teman-teman Jadi segifikan buat total nilai Si IE ini Aku bakal kasih SSR ya Buat meta yang sekarang ini Karena kalau menurut aku Ini hero masih Cukup underrated Kalau teman-teman ya Untuk newbie itu Gak rugi banget Nge-upgrade-in si IE Karena ini hero itu Tergolong Cukup Ngebantu banget Di awal-awal Kalau aku jadi newbie Aku bakal prioritasin hero yang bisa Dimana-mana dulu sih Daripada hero Yang tergolong Fokusnya di WB lah Terus fokusnya di PVP doang lah Bakal ada PVP defense doang itu Buat apaan Coba teman-teman Yang daripada gak kepake Mending kita upgrade-in hero Yang lebih signifikan Bisa dipake dimana-mana aja sih Kalau menurut aku tuh Hero yang kayak gitu tuh Wajib di score-in Lebih tinggi teman-teman Oke Kita lanjutin lagi Ke hero selanjutnya Udah ada Siapa lagi Gini ya teman-teman Oke Buat si Gini Udah jarang banget Kelihatan aku Bahkan udah Gak pernah pake Sama sekali Buat meta yang sekarang ini Tapi Di eventur Masih overall Masih oke sih Buat kalian yang Mungkin belum ada Opsional Untuk hero T Gini meddy Masih bagus kok teman-teman ya Dulu aku Pake ini hero itu Buat nge-clear War ke-13 Masih mampu banget Kok pake Gini Teman-teman Teman-teman masih bagus banget sih Terus buat di WB Masih bisa-bisa aja SS aja nilainya Kalau dimensional boss SS Kalian di PvP PvP defense Sama arena Strip semua ya teman-teman ya Terus kalau main berkas lahir Gak masuk meta Teman-teman Di sini Buat si Apa nih Si Gini meddy Gak masuk meta Jadi aku bakal strip aja Kalau meddy ride Sama 2 ride Damagenya gak begitu Berasa banget Jadi tuh aku kasih nilainya S aja Main di exam Vulcanus SSR Kalau main di Dimensional charms S aja Terus kalau main Aut S aja Air nasis S aja teman-teman Terus kalau main Boss attack SSR Kalau main di Void Get of course Sama nightmare Masih signifikan Masih oke lah Atap teman-teman Masih lumayan banget sih Kalau menurut aku Disini ya Bagian ini meddy nya Oke gitu aja sih Aku bakal kasih dan nilainya Kita bakalan coba Mungkin signifikan Buat total nilainya Si Gini meddy Aku bakal kasih dan nilai SSC buat meta yang sekarang Karena menurut aku Masih lumayan kok ya Masih Masih bisa kepake Banget Masih lumayan lah ya Enggak begitu jelek-jelek Banget Tapi masih bisa Kepake Oke kita bakal lanjutin lagi Ke hero selanjutnya Teman-teman Disini udah ada hero Siapa lagi Kita bakal lanjutin Ada Manyung T Oke Udah Gak ada si Manyung Ini ya Manyung T Aku bakal kasih dia Di eventur itu SSR memang karena Bagus banget Oke Terus kalau main di WB Nilainya SS aja Karena gak begitu Cocok aja sih Kalau menurut aku ya Artibut biru Di WB Ya kurang sih Terus kalau main Dimensional Boss SSR Kalau main di PvP Attack TvP Defense Arena Strip aja Kalau main di Berkas lahir SSR sih Karena bener-bener Meta banget Teman-teman Terus kalau main Di Raid sama Dua Raid S aja Xam Volkanus SSR Kalau main di Aut SSR sih Air Nazis Juga SSR Boss Attack SSR Void Get up Sama Nightmare SS teman-teman Jadi signifikan Buat total nilai Si Siapa ini Si Manyung T Aku bakal kasih dia SSR ya Buat meta yang sekarang Karena ini hero Masih tergolong Masih OP Banget sih No debate Banget sih Kalau menurut aku Dari Increase Damage Itu Jauh banget Teman-teman Beda banget Terasa Banget sih Oke Gitu aja sih Kita bakal lanjutin lagi Ke hero selanjutnya Udah ada Si Serdin Sardin T Oke teman-teman Disini Buat si Serdin T Aku dari pengalaman pribadi Kalau aku pakai Serdin T Aku kurang suka sih Karena tipikal skill Kan areanya tuh Enggak begitu Gede banget Teman-teman Dan lebih fokus Ke satu titik bulat Yang lebih kecil Dan itu aku kurang suka Jadi aku bakal kasih Dan nilai S Aja di eventur Kalau di WB Memang meta dia Aku bakal kasih dia nilai SSR Kalau main di dimensional boss Masih bisa ngehandle Jadi aku bakal kasih dia nilai SSR juga Lalu kalau main di PvP attack Meta di PvP sama arena Semuanya strip Teman-teman Karena gak bagus Kalau main di berkas layar Strip juga Terus kalau main di Itu gimana bang Kalau main di Raid sama 2 Raid Enggak bagus teman-teman Kalian jangan bawa Serdin T Karena bener-bener Enggak bagus banget Meta dia Di Raid Buat yang sekarang ini Lalu kalau main di Xam Vulcanus SSR Terus kalau main Dimana ya Dimensional Champs S aja teman-teman Lalu kalau main di AOT S aja Terus main Di Apa tuh Air Nasis S aja Terus kalau main boss Attack SSR Kalau main di Get Up Choss Nightmare Sama Void S aja sih Oke teman-teman Jadi signifikan Buat total Buat nilai Si Serdente Buat memeta Sekarang ini Aku Jujur Secara pribadi Aku gak begitu Suka sih Buat si hero ini Teman-teman Karena Optional skill Skillnya Yang gak begitu Sinkron Dan gak begitu Bagus Dan aku gak Suka Teman-teman Jadi tuh Aku bakal kasih Dan nilai S aja Ya buat Meta yang Sekarang Oke Kita bakal Lanjutin lagi Ke hero selanjutnya Udah ada Rente Oke teman-teman Disini Tetap Udah ada Si Rente Aku bakal Kasih dan nilai Di event Tour itu No Debat Ini Aku Hero Yang gak Bakal Nyangka Banget Di event Venture itu Walaupun Ini tipikalnya Itu Mirip-mirip Si Sardin Ya teman-teman Tapi range Area Itu Gede Rupanya Teman-teman Ya Pantulannya Itu Bagus Banget Rupanya Untuk Musuh Rame Rame Juga Oke Signifikan Walaupun Kadang-kadang Agak Sedikit Ngelow Teman-teman Tapi Masih bisa Ngehandle Banget Ya Dan Terus Kalau main Di WB Meta Dia Sebuah Sekarang Ini Memang Lagi Meta Metanya Rente Di Pasir 3 Jadi Ada Kebakas Dia Nilai SSR Kalau Main Di Dimensional Boss SSR Kalau Meta PVP Strip Semua Teman-teman Lalu Kalau Main Di Berkas Layar Di Strip Juga Karena Tipikal Buff Kalau Menurut Aku Gak Cocok Aja Teman-teman Jadi Itu Gak Bisa Teman-teman Kalau Menurut Aku Gak Cocok Aja Kalau Main Disitu Main Di Apa Itu Berkas Layar Terus Kalau Main Di Raid Sama Dua Raid Rint Ini Kalau Menurut Aku Sih Gak Bagus Teman-teman Aku Bakal Kasih Dia Nilai S 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 Main Di Dimensional Champs SSR Sih Karena Range Area Yang Lumayan Bagus Banget Aut SS Terus Air Nasis SS Juga Terus Kemain Boss Attack SSR Kalau Main Di Void Get Off Sama Nightmare SSI Jadi Sektifikan Buat Total Nilai S Rint Ini Aku Bakal Kasih Dan Nilai Tetap SSR Walaupun Sedikit Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Tapi Ini Hero Masih Cukup Worth Di Upgrade Kalau Teman Buat Meta Sekarang Ini Cukup Kepakailah Teman Oke Kita Bakal Lanjutin Lagi Ke Hero Selanjutnya Udah Ada Si Rufus Oke Teman Disini Udah Ada Hero Hero Apa Ya Rufus T Teman Rufus T Deventure Aku Hero Merah Yang Paling Bagus Buat Saat Ini Artibut Merah Mage Yang Paling OP Saat Ini Belum Bisa Tergantikan Karena Range Areanya Terlalu Gede Dan Tipikal Damagenya Yang Sakit Banget Teman Beda Banget Ya Kayak Hero Lain Bahkan Armee terus kalau di WB SSR terus kalau main di Dimensional Boss SSR juga kalau meta pvp strip semua temen-temennya enggak bakal masuk meta terus kalau kalian main di berkas layar sih bakal meta banget sih enggak usah ditanya lagi ya terus kalau main di raid sama dua raid masih bisa kalau teman teman-teman ya di raid ke-14 itu masih bisa kepake walaupun segi signifikan demiknya enggak begitu deres banget temen-temennya untuk nge-attack bossnya tapi masih bagus sih masih bagus banget jadi aku bakal kasih dia nilai SSR kalau main di Exa Vulcanus SSR Dimensional Chams SS aja terus kalau main di di out SS air nasis SS juga terus sebuah attack SSR kalau main di mana ya void get of charge sama nightmare SSJ sih jadi signifikan buat total nilai sirofuste aku bakal kasih dia nilai buat meta saat ini tuh aku bakal kasih dia nilai SSR situ menekan ini hero masih tergolong OP banget temen-temen kalau kalian butuh tim merah Magic Rufus telah jawabannya jangan upgrade in Hero yang lain karena ini Hero tuh yang cukup bisa dipakai dimana-mana ya selain pvp temen-temen Oke gitu aja kita lanjutin lagi ke harus selanjutnya udah ada Ronante ya Oke temen-temen basi Ronante buat sekarang-sekarang ini udah kurang banget ya temen-temen udah jarang banget kepake jadi aku bakal kasih dan nilai S aja di eventur di WBS aja terus kalau main di Dimensional Boss S aja konten pvp strip semua lalu kalau main di berkas layer bisa jadi opsional bisa ada pilihan dan teman kalau kalian pengen pakein Maniung T ataupun Ronante T masih bisa di opsional temen-temen jadi itu bakal nilainya SS aja walaupun beda banget ya kayak Maniung apa tuh kalau Maniung T kan performanya bagus banget temen-temen ya di berkas layer kalau kalian nggak ada opsi lain tapi misalkan nggak ada Maniung T Ronante masih bisa jadi opsional jadi makanya nilainya SS ya di sini lalu kalau main di ride Samudho ride kurang aku berkasih dia nilai S aja X Sam Vulcanus SSR terus kalau main di Altar of Time S aja terus kalau main di mana ya teman-temannya ini out SSI temen-temen karena kalau menurut aku lumayan lah teman-temannya daripada yang lain terus kalau boss attack SSR kalau main the void get of charge sama Nightmare S aja sih jadi signifikan buat total nilai si Ronante buat metasat ini itu kalau bener aku udah kurang banget sih bahkan aku nggak pernah pakai sama sekali ya paling untuk pakainya divoidal doang temen-temen nggak ada di konten lain temen-temen kalau pakai ini Hero tapi ya belum buat nama-nambahin slot kita sih ya nggak apa-apa lah ya Oke kita lanjutin lagi ke Hero selanjutnya dari si Harpe Oke temen-temen Hero kesayangan dengan aku si Harpe ini metanya sekarang sampai sekarang belum bisa masuk meta sama sekali aku sedih banget sih karena dari dulu ini Hero yang paling aku bangga-banggakan banget dari dulu temen-temen dan sekarang udah tercemplung dan nggak bisa masuk meta lagi karena tipikal skillnya tuh yang nggak bagus temen-temen nggak tahu kenapa misalnya kok nonton video ini aku berharap banget sih buffless di Harpe ini temen-temen ya supaya bisa minimal bisa dipakai di satu konten lah temen-temen disini tuh di eventur bahkan udah nggak terasa sama sekali demiknya temen-temen aku bakal kasih dia nilai S aja di WB juga nggak masuk meta strip aja Dimensional Boss S aja di konten pvp nggak masuk sama sekali temen-temen aku bakal kasih dia strip semua terus kalau main di mana yang ini yang nomor 7 berkas layar masih bisa jadi opsional tapi persenannya kecil banget temen-temen eh kejadiannya untuk kita pakai Harpe ini kecil banget ya temen-temen ya terus kalau main di ride sama dua ride apalagi temen-temen nggak bakalan masuk sama sekali jadi strip aja jadi kalau mah kepake di Harpe ini cuma kepake di exam doang temen-temen ya sebuah sekarang ini aduh sedih banget ya lalu kayak main di dimensional champs Altar of Time air nasis itu S aja sih kalau mungkin kalau main di boss attack masih bisa lah temen-temen aku bakal kasih dia nilai SSR sih kalau main di boss attack ya masih bisa aja lah ya mungkin karena tipikal bossnya kan nggak begitu sakit-sakit banget temen-temen dan nggak tebel ya terus kalau main di void get options sama nightmare strip juga jadi signifikan buat total nilai si Harpe buat sekarang ini aku bakal kasih nilai A temen-temen ya karena udah kurang dan nggak pernah kepake sama sekali dan udah hilang dari mungkin hilang dari grand chest juga bisa dibilang gitu temen-temen Harpe ini ya kasihan banget ya padahal ini dulu itu hero mantan juara satu loh temen-temen ya beda banget kayak kemarin kayak hero Tia yang sebelumnya tenggelam udah naik lagi terjun ke ranking satu lagi temen-temen gue gila banget sih memang performanya buat yang metasar itu saat ini itu kalau menurut aku pribadi itu bagus banget ya untuk newbie untuk highster challenger dan lain-lain temen-temen memang bagus banget temen-temen tapi kita coba lanjutin lagi ke hero selanjutnya udah ada si Nelia ya oke temen-temen udah ada si Nelia buat di Aventure aku bakal kasih nilai S aja temen-temen ya karena kalau menurut aku udah kurang juga si Nelia mirip-mirip sama si Harpe lah temen-temen ya walaupun dia lebih diunggul sedikit temen-temen dan kalau main di WB juga nilainya full-s aja temen-temen S semua temen-temen dari main WBS aja terus main di Dimensional Boss S aja pvp-attack S aja rata S temennya terus kalau main main di berkas layar strip aja terus kalau main ride samudor ride S aja kalau main exam vulcanus SSR lah ya harus kalau main di Dimensional charm strip temen-temen oute terus kalau oute masih bisa lah S aja terus kalau main di ini signifikan itulah temen-temen hai oke kayak gitu aja ya temen-temen ya kalau main di Boss attack masih bisa aja sih SSR lah ya terus kalau main voidal jeput sama nightmare itu S aja kalau buat aku si Nelia buat metal yang sekarang udah juga udah sangat kurang banget dan enggak pernah kepake juga tapi masih signifikan masih lumayan masih OP juga sih kalau menurut aku kalau kalian bisa lihat dulu-dulu dia juga mantan juara satu temen-temen ya dari tier list yang sebelum-sebelumnya itu juga ya temen-temen Oke mungkin gitu doang ya di sini buat Nelia kita coba lanjut ke hero selanjutnya udah ada si Gian oke temen-temen untuk si Gian ini kita jangan di upgrade temen-temen ini bakal rugi banget kalian jangan upgrade-in ini hero karena ini kalau menurut aku sih hero ini aku nggak bakalan masukin tier list temen-temen aku bisa bakalan jadi hero yang tidak rekomendasi dari tier list temen-temen karena cuma buffer untuk dimensional boss doang supaya kita dapat tambahan material tapi itu tergantung dari kalian juga kalau kalian mau pakai kalian bisa dapat bonus ya tergantung kalian juga tapi kalau menurut aku secara pribadi malah menjadi beban temen-temen ya jadi itu aku nggak bakalan masukin ini ke tier list ya aku bakal bakal kasih strip aja nih hero temen-temennya Oke lanjut lagi udah ada hero si Vegas temen-temen udah ada si Vegas ya di sini ya si Vegas aku bakalan kasih dia nilai kalau di eventur ini walaupun ini hero orang searyanya jauh tapi beres demiknya udah kurang banget ya apalagi musuh sekarang itu tipikal demiknya itu eh apa ya demik riduk musuh itu tebel banget temen-temen udah signifikan walaupun range-nya jauh dan kalau menurut aku nggak begitu sakit ya buat sekarang jadi aku bakal kasih dan nilai SS SS aja sih di eventur kalau buat di WB nilainya S aja terus main di dimensional boss SS terus kalau main di pv konten pvp di strip semua sama arena strip juga terus kalau main di berkas layer strip juga ride sama dua ride S aja exam vulcanus SSR kalau main di dimensional champs saja lalu kalau main di out SS masih lumayan Sidi pas sesatunya kayaknya masih kepakai kok walaupun eh ter sedikit tergantikan temen-temen tapi masih bisa jadi opsional temen-temen terus kalau R mana ya air nasis S aja sih nggak terus kalau boss attack SSR get of course nightmare sama chaos bahkan SC jadi signifikan buat total nilai nilai si Vegas aku bakal kasih dia nilai S aja tetap temen-temen ya Oke buat metanya sekarang aku bakal kasih dia nilai S aja sih Oke kita lanjutin lagi udah ada hero siapa lagi le ya temen-temen ya Oke temen-temen buat lay buat yang meta sekarang udah kurang banget demikian nggak begitu terasa dan enggak bagus banget dan enggak aku rekomendasi buat di eventur aku bakal kasih dan nilai S aja kalau buat di WB masih bisa jadi opsional walaupun demik demiknya nggak begitu gede tapi masih bisa jadi opsional ya aku bakal kasih dan nilai SS kalau main di dimensional boss S aja karena kurang di konten pvp strip semua berkas layer strip juga terus main di berkas layer walaupun dia artibutnya hijau metanya enggak masuk temen-temennya sila ini karena tipikal sumonannya itu demiknya juga enggak begitu berasa banget ya enggak enggak bagus jadi tuh strip aja S aja lah ya jangan strip lah kasihan temen-temen terus kita lanjutin lagi kalau main di eksempel kanus SSR terus kalau main di Dimensional Chams S aja terus kalau main di out S aja terus sama air nasis S aja boss attack SSR sih karena enggak begitu butuh demiknya tinggi banget kok kalau main di boss attack ya terus kalau main di void jepet get of charge sama nightmare S aja sih jadi signifikan buat total nilai si apa ini le ya teman-teman ya le aku bakal kasih dan nilai S aja Oke buat metain sekarang Oke teman-teman udah ada si army oke teman-teman disini udah ada si army gimana Bang buat si army di eventur udah kurang banget temen-temen demiknya walaupunnya tipikalnya bruce dan sekarang udah enggak sesakit dulu lagi teman-teman udah beda banget udah army sekarang bukan army yang dulu lagi teman-teman ya jadi itu enggak cocok dibuat di eventur aku berkasih dan nilai S aja kalau main di WB sih tetep layak bersedemeknya masih oke oke aja masih bisa dibawa mungkin suatu saat bakal terganti sih bakal terganti sih bersih armeni kita lihat aja buat kedepannya aku yakin banget 100% bakal tergantikan si army ini temen-temen nggak lama lagi ya mungkin metadia ini bakal tenggelam juga si army karena dari tipikal skillnya juga enggak begitu bagus juga bahwa bersedemeknya udah kalah jauh banget sama si rufus temen-temen bisa dibandingkan bisa 30% lebih ya temannya perbandingannya lalu kita bisa lanjutnya lagi kalau main di dimensional boss S aja aku udah walaupun ini hero favorit aku aku enggak menilai-nilai dia itu hero yang paling OP ya tembak aku review itu secara jujur temennya secara jujur secara pribadi kali aku nge-game play in game ini dan supaya kalian itu enggak salah pilih hero temen-temennya jangan sampai kalian material kalian tuh di upgrade in untuk hero ya malah nanti enggak kepake temen-temen oke terus kalau di konten pvp semuanya di strip temen-temen dan di berkas layar juga enggak masuk meta kasihan banget sih buat si army hero kesayangan aku tapi aku tetap nge-upgrade in ini hero sampai maksimal banget sih karena aku bener-bener ini hero itu hero favorit aku guys udah kita lanjutin lagi terus kalau main di raid sama dua raid sih masih oke lah teman-teman masih bisa aja walaupun nge-attack bossnya sedikit lama tapi kalau menurut aku masih bisa nge-handle buat ekstam vulcanus SSR terus kalau main di dimensional chumps S aja terus kalau main AOT SS sih masih bisa aja sih terus kalau main di air nasis S aja enggak bagus terus kalau main di boss attack SSR kalau main di voidal get of course sama nightmare SC jadi sektifikan buat total nilai si army buat metai sekarang udah kurang aku bakal kasih dia nilai S aja temen-temennya buat si army buat metai sekarang Oke aktif kita bakal lanjutin lagi ke hero terakhir kita ada Mari oke temen-temen buat si Mari buat metai sekarang di eventur kalau menurut aku masih enak temen-temen ya ya Ranks brush damage nya masih enak banget dan cooldown skill ini hero singkat banget ultimate juga singkat satu tim jadi tuh buffernya tuh bagus banget jadi itu aku berkasih dan nilai SS teman-teman di eventur terus kalau main di WB juga SS karena masih bisa jadi opsional juga kayak layar teman-teman ya terus kita lanjutin lagi kalau main di dimensional boss nilainya SSR sih kalau menurut aku temen-temen karena brush damage nya yang begitu cukup menyakitkan banget temen-temen ya buat si Mari ini boleh sekarang mungkin karena sedikit di buff ya kemarin itu temen-temen jadi itu jauh lebih berguna lalu kita lanjutin lagi temen-temen disini kalau main di konten pvp strip semua lalu kalau main di berkas layar enggak masuk meta aku bakal strip juga lalu kalau main di raid sama dua raid itu itu overall meta banget sih aku udah becoba berbagai hero temen-temennya dan enggak ada yang se-efisien se-efisien pakai Mari temen-temen jadi itu Mari itu tetap Hero yang paling bagus di raid sama dua raid sih buat yang meta sekarang ini temen-temen ya no debat banget sih bener-bener meta dia lah temen-temen ya walaupun ini hero cukup tenggelam tapi masih bisa dipakai di beberapa meta ya contohnya kayak guild boss guard dosen terus jadi bisa dipakein di optional WB lalu di eventur juga masih bisa di proderitasin juga sama raid sama dua raid udah metal dia banget temen-temennya lalu kalau main di example kanus ya oke lah ya SSR aja terus kalau main di dimensional champs S aja terus kalau main di AOT S aja air nasis S aja jadi kalau boss attack itu SSR sih terus kalau get of course followers sama nightmare S aja sih jadi signifikan buat total nilai si Mari aku bakal kasih bakal kasih dia nilai SS temen-temen sedikit ada peningkatan buat ini hero yang dari meta-meta yang dari 2020 sampai yang sebelum-sebelumnya kan enggak pernah masuk lima besar mana buat meta sekarang dia bisa naik rankingnya oke lah temen-temen ya not bad sih mungkin karena brush damage nya terlalu sakit temen-temen ya kalau menurut aku kalau bisa di buff lagi nih hero apa tuh meteor dari skillnya kalau bisa nge-brush lagi itu bakal lebih meta lagi sih tapi ya jangan berharap lebih lah temen-temen ya buat dia bisa masuk meta cara itu pun aku udah seneng banget sih jadi itu aku nggak upgrade ini hero nggak sia-sia temen-temen Oke gitu aja sih ya signifikannya buat kita nilai si Mari nya Oke kita bakal lanjutin lagi temen-temen disini aku bakalan nilai temen-temen buat semua hero ya temen-temennya disini aku bakalan tetapin nilai SSR ranking ke-2 ada Rufus T SSR juga Maniung teh Maniung warinti dan benar aku bakal kasih nilai SSR Rinti SSR juga Mari SS di ini Medi kalau menurut aku masih opsional masih lumayan untuk newbie dan ini hero tergolong murah banget jadi tuh cukup rekomendasi walaupun eh udah kurang meta dan DM enggak begitu enggak begitu gede tapi kalau untuk opsional newbie itu masih bagus banget jadi itu aku bakal kasih nilai SS Oke temen-temen buat si Sardin T aku bakalan kasih ranking ke-7 Reg Vegas ranking ke-8 nilai S saja Ronan T nilainya S temen-temen ranking 9 Army masuk ke ranking 10 udah terjun dari ranking ke-1 terjun ke ranking 10 udah jauh banget sih bersih Army kasihan banget ya temen-temen dari yang meta 2023 dia kan meta banget tuh eh yang apa tuh dia yang masih ada war ke-13 jadi itu udah enggak kepake lagi sekarang woi kasihan si Army the rank 11 adalah dengan nilai S Nelia rank 12 nilainya S juga ada HP nilainya ah temen-temen jauh lebih kasihan lagi gian ranking ke-14 hero yang paling enggak berguna jangan kalian upgrade kalau bisa ditumbalin aku juga ikhlas teman-temannya ya itu hero ya mungkin gitu aja ya temen-temen disini buat kita tadi review buat Grand Chess tier list di part kedua kita temen-temen ya buat Mage hero nya gimana menurut kalian ini tuh tier list yang menurut aku secara pribadi aku aku main game ini temen-temen ya jadi tuh kalau mungkin kalian ada yang aku ada salah kata-kata atau gimana aku minta maaf banget temen-temen ya di sini karena eh kan bisa aja pendapat orang itu beda-beda temen-temen tapi ini tuh secara pribadi aku nilai itu tier list ini eh dari pengalaman aku main aja sih temen-temen ya dari aku lihat dari top globalnya yang dari Grand Chess Kakao terus meta di sana dan akhirnya meta di global temen-temen ya dia kayak gitu doang sih temen-temen ya yang bisa aku kasih tahu ke kalian dan ingatlah temen-temen ya hero yang eh aku bikin tier list ini rankingnya itu bakal lebih paling tinggi itu kenapa hak jauh lebih harus all content temen-temen ya hero tuh harus bisa dipakai dimana-mana ya baru nilainya tinggi temen-temen jangan tetep cuman tetap di pvp doang tetap di wb doang terus eh misalnya dia cuman tetap di pvp defense doang buat apaan coba ya hero kayak gitu nggak guna banget temen-temen jadi kalau menurut aku ya kayak gitu aja sih ya di sini buat aku kasih tahu kaliannya ii memang sangat layak sih buat sampai sekarang temen-temen karena kalau menurut aku ramah newbie banget ini hero ya terutama ramah banget buat buat newbie terus sering saat di area nya gede masih bisa dibawa ke pvp dan lain-lain temen-temen dan cukup berguna banget apalagi dia kan artibutnya besar apa cycle artibutnya tuh kayak yang kuning temen-temen artibut kuning itu walaupun kadang ke apa tuh nggak kena riduk temen-temen dari yang merah terus hijau sama biru temen-temen dan nggak bakal kena riduk temen-temen ya stabil ya temen-temen Oke gitu doang sih signifikan dari aku temen-temen ya mungkin next time lagi kita bakal bahas di part ketiganya kita voting lagi temen-temen ya kalian mau review yang mana dulu asaul dulu ada healer dulu apa eh ranger temen-temen nanti kalian tinggal voting aja ini kan dia part kedua kalian lebih voting ke magia Oke salam aku dari miau obi segera